Intro Saat Majepait mencapai puncak keemasannya, wilayah kekuasaan Majepait banyak didatangi oleh warga asing. Di antaranya adalah para ulama penyebar agama Islam. Wilayah yang dituju di antaranya adalah di Kaki Gunung Wilis, tepatnya di Desa Ngetos, Kejamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di wilayah yang dikuasai oleh Brewengker, bawahan Majepait ini, ulama yang datang adalah Sheikh Malik Al-Atos atau Sheikh Syed Malik Al-Subroh, atau juga disebut Sheikh Cecek Molek, atau yang kemudian dikenal juga dengan sebutan Sunan Ngetos Angin. Setelah meninggal dunia, Sheikh Malik Al-Atos dimakamkan di daerah ini. Ukuran makamnya sangat besar, panjangnya mencapai 4 meter. Awal kedatangan Sheikh Malik Al-Atos bermula dari adanya upaya dakwah Sheikh Jumatil Kubroh yang dilakukan di wilayah bumi Majepait. Melihat wilayah Majepait terlalu luas, Sheikh Jumatil Kubroh kemudian meminta bantuan kepada Kesultanan Islam di Turki agar dikirimkan ulama untuk membantunya. Saat itu, ulama yang dikirim berjumlah 9 orang. Mereka adalah Maulana Muhammad Al-Ayuddin dari Palestina yang memiliki keahlian di bidang pengobatan, Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia yang memiliki keahlian di bidang pengobatan dan pertanian Maulana Malik Israel dari Turki yang memiliki keahlian di bidang tata negara Maulana Hassanuddin dari Palestina Maulana Muhammad Mawrobi atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Geseng dari Maroko yang memiliki tubuh kuat dan kekar Sheikh Zubagir dari Persia yang memiliki keahlian supranatural Sheikh Jumatil Kubroh sendiri dari Samarhan, Azerbaijan yang memiliki keahlian di bidang militer serta dua putra dari Sheikh Jumatil Kubroh yaitu Sheikh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal ahli tata negara dan pengobatan serta Sheikh Maulana Iskak yang juga ahli pengobatan Setibanya di Pulau Jawa, kesembilan ulama ini kemudian menghadap Raja Majapahit, Prabu Hayam Wuruk untuk meminta izin menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa terutama di wilayah kekuasaan Majapahit Setelah mendapat izin dari Prabu Hayam Wuruk mereka kemudian membagi diri menjadi tiga kelompok Satu kelompok melakukan dakwah ke wilayah Jawa di bagian barat Satu kelompok di wilayah Jawa bagian tengah dan satu kelompok lagi di wilayah Jawa bagian timur yang berpusat di Kota Raja Majapahit yang dipimpin oleh Sheikh Jumatil Kubroh Karena upaya dakwah di wilayah pusat Majapahit sangat berat Sheikh Jumatil Kubroh kemudian meminta bantuan lagi kepada dua adiknya yaitu Sheikh Malik Al-Atos dan Sheikh Syed Al-Kubroh yang dikenal ahli tasawuf dan sakti Di bumi Majapahit ini Sheikh Malik Al-Atos diperintahkan untuk melakukan dakwah ke pusat kerajaan ngatas angin yang menjadi bawahan Majapahit atau Briwongker Namun meski sudah mendapat legitimasi dari Raja Majapahit upaya dakwah di wilayah ini ternyata tidak bisa berjalan mulus Suatu ketika Sheikh Malik Al-Atos hendak mendirikan surau di bekas badepokan cindilaras di dekat Candi Ngetos Namun upaya tersebut selalu gagal karena ditentang oleh masyarakat sekitar Saat surau didirikan pagi hari sorenya surau tersebut langsung robo Demikian juga saat didirikan sore hari besok paginya surau tersebut sudah ditemukan robo Hingga suatu hari Sheikh Malik Al-Atos berhasil menangkap pimpinan pelaku yang merusak surau nya yaitu seorang bekel yang bernama Yuyu Rumpung dari desa Maguan Di wilayah ngatas angin Yuyu Rumpung sangat ditakuti karena dia adalah penyembah jin bekasaan di hutan ngelarangan Saat itu Yuyu Rumpung menantang Sheikh Malik Al-Atos untuk bertarung Namun Yuyu Rumpung selalu kalah Sejak itulah nama Sheikh Malik Al-Atos dan para pengikutnya mulai dikenal oleh masyarakat Banyak masyarakat yang kemudian tertarik dan memeluk agama Islam Bahkan tak hanya warga biasa Salah satu putri Bre Wengker yang bernama Putri Klodan juga konon masuk agama Islam Setelah meninggal dunia Putri Wengker itu dimakamkan secara Islam tak jauh dari makam Sheikh Malik Al-Atos dan para pengikutnya Terima kasih telah menonton! Sementara surau yang dulu dibangun oleh Sheikh Malik kemudian telah direhab oleh penerusnya dan menjadi masjid di desa Ngetos Lokasinya berada tepat di sebelah barat Candi Ngetos Karena lokasi dibangunnya masjid ini memang berada di bekas paseban atau tempat umat Hindu melakukan sembahyang menghadap ke Candi Ngetos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini makam yang ukurannya besar sekali ini Ada makam yang ukurannya besar sekali ini Ini makam kalau sesuai dengan cerita sejarah dan dokumen maupun buku-buku yang sudah ada Bahwa beliau itu seorang ulama besar dari Arab Beliau itu namanya Sheikh Malik atau dipanggil Kiageng Jajak Mulek Atau panggilan utama ketika wali Songo beliau itu dikenal namanya Sunan Ngatas Angin Beliau datang ke sini ketika wali Songo yang kedua Ketika pertama itu tanah Jawa luas ternyata wali Songo yang pertama itu tidak mampu Bapaknya terlalu luas untuk Islamisasi akhirnya meminta bantuan lagi untuk mengirimkan ulama yang baru Salah satunya ulama ini yaitu Sheikh Malik adik dari Sheikh Jementil Gubro yang makamnya di Teroloyal Teroloyal Mojokerto Di sini beliau mengislamkan di wilayah Majapahit di sebelah barat di desa Tajum Di sini pusatnya peradaban agama Hindu dan di sini terdapat percandian Hindu Maka dari itu bagaimana caranya wilayah-wilayah Majapahit yang ada agama Hindu akhirnya harus dimasuki ulama-ulama besar yang dari Arab Salah satunya muridnya Sheikh Malik itu yaitu Putri Wengker, Putri keturunan dari Raja Wengker Akhirnya Islam di sini dan meninggal juga di sini dan di sini juga ada petilesan-petilesan wali Songo yang wali Songo terakhir Yang salah satunya makam-makamnya makomnya itu yang pernah jadi muridnya Sheikh Malik sendiri Salah satunya Sunan Kali Jogo Di sini seperti Pak Depokan Ya betul di sini ada Pak Depokan Nah setelah Majapahit runtuh dan di sini ada Masjid ada Candi dan di sini ada Pendopo Pendopo yang ketika Hindu digunakan untuk acara keagaman akhirnya Pendopo Hindu itu dimanfaatkan untuk acara Pak Depokan Namanya Pak Depokan cindilaras Nah ini saya pelajari saat temukan saat teriti ternyata kita temukan bahwa betul Masjid ini dulu itu Pendopo Agungi Ramadzabahit Akhirnya dimanfaatkan, difungsikan untuk peribadatan agama Islam oleh Sheikh Malik Menjadi Pak Depokan Ya menjadikan namanya Pak Depokan cindilaras Terima kasih telah menonton